Inilah kondisi TPA sekarang yang tepatnya berada di Desa Maburai, Kabupaten Tabalong. Setiap harinya TPA Maburai rata-rata menerima 62 hingga 65 ton sampah yang dihasilkan masyarakat. Fasilitas yang ada di TPA Maburai ini dinilai sudah lengkap. Namun dikarenakan sampah yang perharinya masuk ke TPA terlalu banyak, menjadi alasan untuk hampir tidak mampu lagi menampung sampah-sampah yang ada di Tabalong. Timbunan sampah di TPA setiap harinya diratakan dan dipadatkan menggunakan alat berat, hingga menjadi sel sampah. Kemudian setiap 5 hari sekali dilapisi tanah dengan menggunakan metode kontrol landfill. Dalam penilaian Adipura, metode kontrol landfill ini sebenarnya masih dapat digunakan. Namun dengan catatan tidak boleh menggunakan open dumping. Artinya tanah yang sudah digali tidak boleh dimasukkan sampah begitu saja. Sistem yang digunakan di TPA Maburai ini hanya kontrol landfill. Kontrol landfill itu artinya digali lubang, dimasukkan sampah, itu tetap tanah. Jadi begitu seterusnya. Sebagai informasi, pemerintah Kabupaten Tabalong akan merelokasi TPA Maburai ke lokasi baru, tepatnya di Desa Bongkang. Saat ini pembuatan TPA baru masih dalam proses. Mohamad Fauzi, TV Tawalong mengabarkan.